Maju mas Di sini mas Allahu Akbar Mas, mundur mas Dalam sholat jamaah Yang makmumnya terdiri dari dua orang Atau lebih Maka posisi makmum berada di belakang imam Sehingga ketika ada dua orang yang sedang jamaah Kemudian datang Satu makmum yang baru Dia diperkenankan untuk mengajak Temannya yang menjadi makmum Untuk mundur ke belakang Ketika ada dua orang yang sedang berjamaah Kemudian ada satu orang yang menyusul Maka posisi yang benar adalah Berada di sebelah belakangnya Sehingga pada saat dia Mengambil posisi di sebelah kiri Maka pak imam Diperkenankan untuk menyuruhnya Mundur ke belakang Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim Dari sahabat Jabir bin Abdillah Beliau menceritakan pengalaman beliau Ketika salat bersama Nabi SAW Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi SAW Beliau berada di sebelah kanan Nabi SAW Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhar Dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi SAW Kemudian kata Jabir Kemudian Nabi SAW memegang kedua tangan kami Dan beliau mendorong kami ke belakang Hadis sahih Riwayat Muslim Ketika ada orang yang salat sendirian Kemudian anda datang untuk menjadi makmumnya Maka posisi yang benar adalah Mengambil posisi di sebelah kanan Dan sejajar dengan imam Andaikan terjadi ada orang yang menyusul Namun dia berada di posisi belakangnya imam Maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia Atau imam menarik dia agar sejajar dengannya Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibn Abbas Nabi SAW salat sendirian Kemudian datang Ibn Abbas menyusul Dan Rasulullah SAW memposisikan Ibn Abbas Tepat di sebelah kanan beliau Sejajar dengan beliau Ini disebutkan dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Posisi salat berjamaah semacam ini Tidak benar Karena makmum berada di sebelah kiri imam Dan yang benar Makmum berada di sebelah kanan imam Apabila terjadi semacam ini Maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya Sebagaimana ini pernah terjadi Dengan Ibn Abbas RA Ketika beliau salat bersama Nabi SAW Ketika Nabi SAW salat sendirian Kemudian datang Ibn Abbas Ibn Abbas langsung memposisikan dirinya Di sebelah kiri Rasulullah SAW Oleh Nabi SAW Ibn Abbas dipegang Telinganya Kemudian diputar oleh Rasulullah SAW Dan dipindahkan ke sebelah kanan imam Melalui belakang beliau Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Posisi semacam ini Sekali lagi Tidak dibenarkan dalam sholat jamaah Karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam Ketika dia berdua Karena itu Atau bahkan sebagian ulama menilai Makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam Sholatnya batal Lalu apa yang bisa dilakukan Sementara Di posisi imam yang Sebenarnya dia makmum masbuk Sebelah kanannya ada Makmum yang lain yang sedang berdikir Yang bisa dia lakukan adalah Meminta makmum yang sedang berdikir Untuk berpindah Agar dia bisa Memposisikan diri Berada di sebelah kanan Imam Seperti inilah posisi yang benar Sehingga dia berada di sebelah kanan imam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ketika ada seorang makmum Yang dia menyusul salat jamaah Sikap yang benar adalah Langsung bergabung Dengan jamaah Apapun posisi imam Baik imam sedang rukuk Sedang iktidal Sedang sujud Ataupun duduk di antara dua sujud Sebagaimana Nabi SAW menyarankan Dalam hadis yang diraitkan oleh Bukhari Muslim Beliau mengatakan Apabila kamu hendak mendatangi salat Maka berjalanlah dengan tenang Apapun posisi imam yang kalian jumpai Fasallu Segera menyusul untuk salat Dan yang ketinggalan Maka sempurnakanlah Tambahkan Karena anda sebagai imam Sebagai makmum yang masbuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!